Nah, ini halaman quick setup-nya si router Mercosys AC12. Di sini ada banyak pilihan, di antaranya... Halo guys, selamat pagi. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara setup router Mercosys AC12. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini ada modistatic IP, dynamic IP, ppppoe, l2tp, dan pptp. Nah, ini adalah halaman Mercosys AC12 saat pertama kali kita akses via IP. Jadi, untuk IP Mercosys AC12 secara default-nya ada di stiker di belakang router. Di belakang router itu kalian balik, nanti akan ada tulisan IP-nya berapa untuk mengakses ke website si router itu. Nanti setelah kalian akses, akan muncul seperti ini. Nah, ini halaman quick setup-nya si router Mercosys AC12. Di sini ada banyak pilihan, di antaranya ppoe, static IP. Nah, static IP ini kita tentukan sendiri IP-nya seperti yang kita mau. Sedangkan dynamic ini berarti menyesuaikan atau secara otomatis l2tp, pptp, l2tp ini berarti kita pakai VPN atau sejenisnya. Di sini saya akan menggunakan dynamic IP biar lebih mudah. Nah, setelah ini kita tentukan koneksi tipenya, tipe koneksinya kita tentukan, kita tinggal tekan ini. Ini ada panah ini, kita tekan seperti ini. Nah, kenapa di sini ada dua SSID yang perlu kita isi? Nah, ini untuk yang SSID di bagian atas, ini untuk yang 2,4GHz. Sedangkan yang di bawah ini untuk 5GHz. Kita akan tes terlebih dahulu untuk SSID awal. SSID awal ini misal kita buat Mercosys gitu saja. Ya, Mercosys. Jangan gitulah, agak kesulitan. Gini saja, lebih ringkas tes 1. Kemudian passwordnya ini. Dan untuk SSID yang kedua, kita kasih nama tes 2. Passwordnya kita samain. Setelah sampai di sini, sampai sini kita tinggal tekan next atau tanda panah ke kanan. Nah, berarti jika sudah ada tulisan click to finish, ini berarti tandanya kita sudah selesai men-setting router Mercosys AC12. Cepat dan mudah kan? Tidak perlu ribet, setting sana-sini, sana-sini. Untuk router Mercosys ini sudah tersedia quick setup-nya. Kurang lebih seperti itu cara setup dari si router Mercosys AC12 ini. Kita tekan checklist yang berwarna hijau ini. Nah, settingan router Mercosys AC12 sudah selesai. Mudah dan cepat. Kita cek nama wirelessnya. Ini dia. Untuk SSID yang pertama, seperti yang saya bilang, ini menjadi 2.4GHz wireless atau wireless wireless Wi-Fi yang biasa kita gunakan. Sedangkan untuk SSID yang kedua, yang namanya tes 2 tadi, menjadi 5GHz wireless. Nah, di sini masih ada banyak settingan-settingan yang perlu kita setting. Namun, untuk secara standarnya, ini sudah selesai kita setting. Oke, saya rasa tutorial cara setup router Mercosys AC12 cepat dan mudah sudah kita selesaikan. Jika masih ada pertanyaan mengenai router Mercosys AC12, bisa kalian tulis di kolom komentar. Ini hanya tutorial cara setting atau setup-nya secara instan saja, secara cepatnya. Untuk secara lengkapnya, nanti bisa kalian tekan ini, tombol advanced ini. Tapi secara ringkasnya, secara cepatnya, itu kalian sudah berhasil men-setting router Mercosys AC12. Oke, cukup sekian. Terima kasih.